Kita mengedukasi ataupun menggayat dari segi pedagang ataupun mungkin konsumer untuk bisa mengadopsi digitalisasi. Oke, digitalisasi buat pedagang itu dimulai dari penerimaan pembayarannya. Karena kita akan mengubah dari yang cash menuju digital payment gitu kan. Sekarang Indonesia udah punya kris. Cuman kris sendiri bukan tanpa problem ya. Kris sendiri itu settlement terhadap kris itu adalah H plus 1 itu regulasinya. Dan saat kris ini diimplementasikan di tempat kita, kita udah tahu bahwa problemnya adalah di perputaran modal daripada usaha UMKM ini akan terhambat. Kalau ini terjadi, otomatis kita mengambil inisiatif yaitu settlementnya real time. Si warung ataupun si pedagang itu bisa ketika uang masuk sorenya dia bisa melakukan disbursement. Oh jadi gak perlu nunggu lagi? Itu dari tahun 2020 kita udah jalanin dan sekarang di follow dengan beberapa penyedia kris lainnya. Real time settlement atau H plus 1 itu di follow. Karena memang itu yang dibaikin oleh masyarakat. Serta kris ini membuka celah, membuka oportunitas bagi Bank Indonesia, bagi rakyat terhadap yang masih ambeng kebel. Otomatis warung yang tadinya ngepenyarakan di Bank tapi dia punya kris. Itu jadi challenge juga tuh mas, bagaimana investor juga bisa memperluas cekupannya khususnya di kota-kota ataupun wilayah di tier 2, tier 3. Yang mana masih banyak yang belum tersentuh oleh Bank atau unbankable. Oke, jadi ada dua cara-cara yang kita lakukan secara offline yaitu dengan tim sales kita. Nah, canvassing datang ke toko satu-satu, kita udah punya mapping toko disini. Jemput bola gitu ya? Jemput bola. Kita ajarin satu-satu menunya gimana, ngajirinnya verifikasi. Itu manual lah, canvassing. Jadi, itu ngajarin knowledge buat mereka termasuk penggunaan aplikasinya. Yang kedua, kita ajak influencer ataupun saat ini saya mengajak Habib Jafar sebagai brand ambassador daripada MP Store. Karena Habib Jafar memiliki persona yang lekat dengan Madura dan warung. Sehingga ini akan menjadi front line, oh Habib ini ngomong pentingnya digitalisasi nih, aku coba gitu kan. Juga kita mengajak influencer lokal untuk melakukan campaign terhadap UMKM di sekitarnya agar bisa terdigitalisasi. Oke, tadi kan dikatakan bahwa dana-dana yang sudah dirai dari IPO sudah digunakan. Nah, ini next-nya seperti apa rencananya Mas Ahad? Oke, perlu diketahui bahwa MPIX ini EBITDA positif. Dana yang sudah kita dapatkan dari IPO, kita sudah plot dan kita lakukan untuk akselerasi. Tantangan yang terjadi di semester 1 itu adalah mengajarkan tim sales yang kita deploy, otomatis kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk mengajarin training of trainer, 3 bulan ya kan. Harapannya di semester 2 ini bisa menjadi percepatan. Mereka sudah paham, mereka bisa mengakselerasi atau mengakusisi warung-warung menjadi digital lebih cepat. Di semester 2 ini seperti apa Mas target dari performa keuangannya sendiri? Oke, target keuangan kita forecast di 1,3 triliun dan 1,4 triliun. Dengan cara kita implementasi hub tadi dengan sales dan kita rilis beberapa fitur, yaitu seperti kulakan ke Indomarko, terus beberapa fitur termasuk kita bekerjasama dengan Transvision, menjual produk dari Cupmu, TV on Demand, itu warung-warung bisa menggunakan. Jadi ada beberapa produk hero yang bisa kita jual ke warung-warung. Sejauh ini sudah ada berapa hub Mas dan apakah rencananya akan ada ditambah? Sejauh ini sudah 14 hub, target kita 20-19 hub sampai end this year. Oke, melihat daya beli masyarakat yang masih lusuh, bahkan kalau kita lihat data BPS terjadi deflasi selama 3 bulan, bagaimana nanti strategi dari MPIX untuk bisa tadi mencapai target yang sudah ditapkan di semester 2, di satu sisi kalau kita lihat daya beli masyarakat sedang melemah, utamanya tadi masyarakat kelas menengah ke bawah. Oke, kalau MPIX ini kan fasenya masih tahap akusisi, ya kan? Kita tahapnya akusisi dan sedang fasenya growth, kita masih dalam fase hyper growth. Yang kita bantu adalah orang-orang yang belum melakukan terdigitalisasi. Mereka kita bantu akusisi masuk dan terdigitalisasi. Otomatis sebenarnya terhadap data yang tadi disampaikan, tidak berpengaruh terhadap performance-performance kita. Karena kita yakin saat ini kita on the right track. Sudah berapa banyak mas warung-warung tradisional yang bermitra dengan MPIX? Oke, registered warung kurang lebih 750 ribu. 750 ribu, itu dari peningkatannya secara persentase dari tahun ke tahun seperti apa? Oke, di tahun ini kita kurang lebih 25 persen double digit pertumbuhannya dibanding tahun lalu. Faktornya apa mas yang menopang sehingga tadi dari akselerasi adopsi digital bisa meningkat? Apalagi kalau kita lihat mungkin secara makronya memang kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, tapi tadi sudah disampaikan juga ya bahwa tidak ada dampaknya secara langsung. Oke, faktor utamanya sebenarnya awareness daripada UMKM ini terhadap digital. Di UMKM ini mulai sadar, mereka harus terdigitalisasi, maka mereka akan putuskan. Platform yang seperti kita ini tidak banyak di Indonesia, di bawah lima, di bawah sepuluh platform seperti ini. Artinya mereka tinggal putuskan, kita mau pakai platform yang mana untuk mengakselerasi bisnisnya mereka untuk maju ke depan. Bagaimana MPX meyakinkan para pengusaha ususnya yang warung-warung itu untuk memanfaatkan aplikasi ini dari segi keamanan maupun dari segi kenyamanan? Oke, kita fitur, kita ciptakan sistem itu, kita sebutnya ekosistem. Kita punya ekosistem 8 fitur ya, mulai dari kris, digital produk, kulakan, mini website, mini ATM, ATM, dan funding termasuk agregator logistik. Nah, mereka ini bisa memanfaatkan fitur kita. Saat tim kita masuk, kita tidak paksa mereka menggunakan semua. Oh, oke. Kita paksa, oh mereka pengen tahu apa sih, kris, kita ajarin kris. Nanti kita akan kasih tahu, eh tokomu bisa jadi mini ATM loh, bisa bantuin pemerintah mencarikan bansos tokomu. Eh tokomu nanti bisa dapat pendanaan loh, dari kur, kurang lebih begitu. Jadi kita perlahan memang masuknya. Oke, nah dengan berbagai fitur-fitur yang ditawarkan oleh MPIX yang juga turut mendorong adopsi digital dari UMKM, seperti apa sih harapan dari MPIX, khususnya regulasi dari pemerintah khususnya untuk bisa mendukung industri ini supaya ekosistemnya akan semakin kuat? Oke, harapan saya terhadap pemerintah itu satu sebenarnya. Tidak mengganggu atau menerbitkan regulasi yang menghambat pertumbuhan UMKM, seperti melarang 24 jam, membatasi penjualan LPG. Kalau LPG itu dibatasi, emang masyarakat mau beli ke mana? Mau beli ke Pertamina? Nggak mungkin, Pertamina nggak ada di pelosok-pelosok tuh. Yang ada di pelosok cuma warung. Nah, itu yang harus didukung selain dari funding atau pendanaan kur. Oke, baik tadi dia harapan dari MPIX, khususnya dari pemerintah supaya bisa terus memperkuat dan juga meningkatkan ketahanan dari industri UMKM sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama PT Mitra Pedagang Indonesia TBK Abdul Muitz Aad atau Mas Aad telah bergabung bersama kami dalam Consumer Reports sore hari ini. Sehat selalu Mas Aad. Terima kasih atas waktunya.